Dan perlu diperhatikan bedanya membasuh dengan mencuci Ketika dalam ayat tadi disebutkan Ya Ketika diperintahnya adalah Cuci Maka itu artinya harus Harus dengan air yang Yang tergenang begitu ya Di tangan kita Kemudian harus mencakup seluruh bagian Itu ketika diperintahnya adalah Al-Haslu mencuci Jadi dengan harus ada air yang Air yang mengenang Ya di tangan kita itu Dan Harus mencakup terkena seluruh bagiannya Maka bagian-bagian yang dicuci ini Seperti wajah Tangan dan kaki Itu tidak boleh ada bagian yang terluput sedikit pun Beda dengan bagian yang diperintahkan Al-Mashu Ya Di Basuh Ya Maka Tidak mesti pertama airnya itu Cukup yang penting tangan kita basah Ya Tidak perlu ada air yang mengenang Tidak Cukup apa Cukup yang para fukat cukup Ya langannya basah begitu Kemudian Ya cukup imror saja Cukup dilewatkan saja Kan tidak mesti kena semua kan Ya Tidak akan mungkin kena semua Tidak apa-apa Jadi cukup dibasukkan saja Ya Begitu boleh dimasukkan ke dalam Telinga Ya Maka sudah mencukupi Ada pun Perintah yang di Dalam Al-Quran Diperintahkan untuk Al-Ghaslu mencuci Maka semuanya harus kena Wajah misalnya Ya Batasan wajah kata para fukuhat Min mana Betisyaar Mulai dari apa Tempat temunya rambut ini Ya Sampai Aldakn Apa ini Jakun ini ya Ya Perbatasan lah dengan Jakun Ya Maka ini harus Ketika kita berbudu Maka Harus Kena semua Ya Kemudian Lebarnya mulai dari Ini nih Apa ini Tulang telinga ini Ya Sampai tulang telinga ini Ini semuanya harus Semuanya ter Tercuci Begitu pula tangan Maka harus semuanya nih Ya Termasuk jadi cemari Harus Ya Di Di Selah-selah Sampai sini Ini harus Ya Terkena Jangan sampai ada yang Terlewat Makanya dilebihkan Lebih baik Ya Dilebihkan Begitu pula kaki Batasnya sampai mata kaki Jadi Semuanya harus kena Makanya Nabi Sallam Pernah bersabda Wainu lilaqam binanar Celaka kaki-kaki Dari Api neraka Ketika beliau melihat Ada kaki yang Sebesar Sebesar koin Belum terkena Belum terkena air Ya Karena perintahnya Kaki apa Ya Perintahkan untuk Dicuci Ya Al-Ghaslu Makanya harus Kena semua tuh Ya Jadi itu Diperhatikan Perbedaan Perintah ketika Mencuci dan Membasuh Makanya ketika Kita diperintahkan Nanti akan Pembahasannya Membasuh di atas Sepatu Ya Membasuh di atas Sepatu Itu gak mesti Ngambil air Yang basah Begitu Cor gitu Enggak Ya Cukup tangannya basah Set Begitu sudah Ya Begitu pula Tayammum Ya Tayammum kan Perintahnya juga Al-Mashu Ya Cukup Ini Ya Tangan sudah Beres Ya Nanti kita kan Lewat Jadi ini Perbedaan antara Al-Ghaslu Dan Al-Mashu Kalau Al-Ghaslu Cuci Maka harus Semuanya kena Dan harus ada Air yang Yang mengena Ya Harus ada air Gitu Kalau Membasuh Cukup tangannya Basah Ya Ada balal disitu Dan Dilewatkan Saja Kalaupun ada bagian Yang terkena Terlewat Tidak apa-apa 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 Tidak apa-apa